Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Triasa Bermita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 3 Juli 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk anda Di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga untuk tidak keluar rumah Selama masa PPKM darurat dimulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang Terutama jika tidak ada keperluan mendesak Anies menegaskan, khusus pada Sabtu dan Minggu, warga juga tidak boleh lagi berolahraga di jalan-jalan atau di tempat umum Kecuali di kawasan permukiman atau kompleks perumahan Bahkan, jika ada warga yang kedapatan bersepeda di jalan raya akan dikenakan sanksi berupa penyitaan sepeda Selain itu, selama pemberlakuan PPKM darurat di Jakarta Seluruh mobilitas warga dan juga titik-titik jalan akan dilakukan pembatasan ketat Kebijakan tersebut diterapkan semata-mata untuk memutus mata rantai COVID-19 di ibu kota Selanjutnya pemirsa kami tentu punya informasi kriminal Seorang pria mengebom rumah mertuanya menggunakan petasan sekarung lantaran kesal istrinya tidak mau diajak pulang Konflik rumah tangga pasangan suami istri di Tangerang Selatan berujung ledakan petasan di kediaman orang tua sang istri di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamula Menurut keterangan adik ipar korban, pelaku meledakan rumah pada pukul 1 dini hari hingga terdengar 3-4 tali ledakan Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut Namun pelaku kabur dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas Tiga warga Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur dan satu warga Cileduk meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing Berdasarkan keterangan lurah Cililitan, Agung Budi Santoso, kondisi tiga warganya kian menurun karena masing-masing memiliki penyakit penyerta alias komorbit Sebelum menjalani isolasi mandiri mereka sempat dilahirkan ke RS Namun lantaran penuh sehingga terpaksa isoman di rumahnya masing-masing hingga dikabarkan meninggal dunia Sementara untuk warga Cileduk juga dikabarkan meninggal dunia saat menjalani 10 hari isolasi mandiri Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.koskota.co.id Sekian perjumpaan kita, saya Tria Sabri Mita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton